wisata terbaru di kuningan dan lagi pira loh masya Allah indah bukan penasaran kan dimana tempatnya dan bagaimana keadaannya kalian simak terus video ini sampai habis ya oke sahabat youtube ini perjalanan menuju Arunika Joglo seperti biasa kalau berpergian ke wilayah kuningan waktu itu harus ngemidu di jalan berhenti apalagi sekarang bawa bayi terus ini lanjut perjalanan bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan lumayan jauh juga sih dari majal yang hampir 2 jam kayak gitu jadi lumayan lelah juga apalagi ini bawa bayi alhamdulillah ini udah nyampe di kota kuningannya dan sebentar lagi nyampe deh ke wisata daerah palutungan yang sudah berwisata atau yang sering ke kuningan pasti udah gak asing lagi jalan ini nah ini dia udah terlihat Arunika tapi lah ternyata malah jalan terus karena kan pas dulu masuknya itu bukan di pintu baru itu tapi ternyata karena memang sudah ditutup dan harus ke pintu baru balik lagi deh ya bismillahirrahim oh iya sahabat youtube semuanya jadi jalan pintu masuk yang dulu udah ditutup ya sekarang masuknya ke jalan baru jadi si wisata Arunika nya digabungin kayak gitu karena memang satu nama satu wisata alhamdulillahirbaalamin akhirnya nyampe juga di tempat parkir bismillah hai sahabat youtube assalamualaikum alhamdulillah ini udah nyampe di Arunika joglo ya Allah dari tempat parkir jalan kakinya masya Allah capek nanjang oke sahabat youtube semua jadi tadi setelah nanya ke setap disini itu di bagian luar khusus makanan ringan kalau kita mau makan nasi atau apapun itu makanan berat ya jadi kita harus masuk ke dalam gedung ini masya Allah rame banyaknya lagi foto-foto jadi ini wisata berbentuk kape atau restoran kita bisa makan-makan enak kita bisa ngopi kita bisa nyantai dan kita juga bisa menikmati wisata yang pemandangannya sangat-sangat indah banget ini sekarang aku lagi mencari tempat dan ini tempat-tempat yang indah juga sudah pada di pesen orang terus harus sesuai kapasitas juga aku kan hanya berdua jadi nyari kursi yang simple kayak gitu apalagi bawa bayi ya harus yang nyaman bismillah bismillah nyari tempat duduk alhamdulillah ya Allah akhirnya terlaksana juga pingin main ke tempat ini dan ini pertama kalinya berpergian jauh membawa bayi bismillah semoga gak terjadi sesuatu yang gak aku inginkan mudah-mudahan bayinya juga nanteng pas aku makan ini lagi pesan makanan jadi tadi kita disuruh nyari tempat dulu terus kita menulis menu kita dan baru kita menulisannya bismillah ini hari weekday bukan hari sabtu minggu tapi masya Allah ternyata banyak banget yang berkunjung ke tempat ini karena memang tempat ini juga lagi lumayan pirah masya Allah pemandangannya bagus banget akhirnya pesanan aku nyampe juga tadi aku pesen bib teriyaki dan ramen soyu terus teh manis dingin mari makan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah tadi pelayanannya juga sangat cepat gak harus nunggu lama banget kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Alhamdulillahirrahmanirrahim makannya sudah selesai sebenarnya dulu kita juga pernah ke sini tapi yang di bawah sana setelah ini mungkin kita mau lihat atau mau masuk ke jembatan kaca tapi katanya harus bayar lagi tiket 20 ribu rupiah kalau orang bismillahirrahim kita foto-foto di bawah karena makan ini sudah selesai let's go bismillahirrahim hai guys ini kita ceritanya lagi di jembatan kaca bismillahirrahim ini doang ini aku lagi di jembatan kaca kita abis memori tadi Alhamdulillah udah foto-fotonya aduh duk liar gini di jembatan kaca di jembatan kaca hai 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 aku nggak bisa duduk pionya bener-bener bagus pokoknya tempatnya bikin betah aku kedua kalinya datang kesini Aruni Kak Kp Oh di sini ada juga Alhamdulillah akhirnya beres juga patah-patah tadi sianya baik juga bisa minta patah-patahin kayak gitu sekarang waktunya pulang ini sudah jam tigaan tuh jadi pas masuk sini kita dikasih gelang lagi Alhamdulillah ada ikan lihat nih ikan Oke sahabat itu terima kasih yang sudah menonton video ini Arunika ini hari biasa hari Selasa tapi Masya Allah banyak banget pengunjungnya tuh datang satu bus lagi tuh itulah sebabnya aku ingin berwisata itu hari biasa biar enggak ngantri-ngantri banget karena hari Sabtu Minggu biasanya banyak banget oke sahabat YouTube sekali lagi thanks for watching bye assalamualaikum bagi kalian yang belum mengunjungi tempat ini wajib untuk datang ke sini khususnya wilayah Cirebon Kudingan Majalengka dan sekitarnya bye assalamualaikum bagi kalian yang belum subscribe tolong bantu subscribe ya